Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Sebanyak 350 guru SD, SMP, dan SMA mengikuti diklat peningkatan kompetensi guru berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penggunaan rumah pelajar poste.com.com dikbut RI di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Guru Muhammadiyah. Forum Guru Muhammadiyah menggelar diklat guru Muhammadiyah se-Indonesia. Diklat guru yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Lore in Solo ini diikuti sebanyak 350 guru SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan diklat guru Muhammadiyah ini ialah meningkatkan kualitas guru Muhammadiyah menjadi profesional, berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Diklat ini dibuka langsung oleh Bayi Dowi, selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah, Fahri, menjelaskan, Guru merupakan kunci kemajuan sebuah sekolah karena inovasi dan kreativitas sekolah dan siswa dimulai dari inovasi dan kreativitas Bapak Ibu Gurunya. Jadi kita pada hari ini, sampai 3 hari ke depan, tanggal 27 sampai 29 November 2019, kita melaksanakan bimbingan teknis pelindungan Guru Muhammadiyah dan juga melakukan diklat pelatihan peningkatan kompetensi pembelajaran guru dan juga penggunaan dan memanfaatkan ruang belajar guru di Pustekom Kemendikbud RI. Jadi guru-guru ini datang dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, 34 provinsi dan jumlahnya ada 350 guru-guru Muhammadiyah se-Indonesia. Kita berharap dengan diadakannya BIMTEK ini, guru-guru Muhammadiyah itu berdaya, guru-guru Muhammadiyah itu profesional, guru-guru Muhammadiyah itu berdaulap, guru-guru Muhammadiyah itu sejahtera dan guru Muhammadiyah itu bermartabat. Karena guru Muhammadiyah itu kunci untuk kemajuan sebuah sekolah. Inovasi sekolah, inovasi siswa, kreativitas siswa, kreativitas sekolah itu dimulai dari inovasi dan kreativitas bapak ibu gurunya. Sekolah maju itu pasti berawal dari guru yang maju. Murid yang maju juga berasal dari guru yang maju. Karena itu kita lakukan adakan kegiatan pada siang hari ini sampai tiga hari ke depan itu untuk penguatan kompetensi pembelajaran bapak ibu guru dengan berpikir tingkat tinggi. Kegiatan diklat yang diselenggarakan selama dua hari ini merupakan kegiatan rutin setiap satu tahun sekali, dimana pada tahun ini forum guru Muhammadiyah bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kamendik Buterhi dan Majelis Dikrasmen PP Muhammadiyah. Mas Agung Rahman Tioh memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.